Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Alasan Nikita Mirzani cabut laporan dan membebaskan penabra adiknya. Nikita Mirzani melaporkan supir terk yang diduga lalai dan mengakibatkan adiknya, Pedro Adrian atau Edo Luka Parah. Kecelakaan tersebut terjadi di kawasan BSD Tangerang, 9 Januari lalu. Namun, supir tersebut kini sudah bisa pulang ke rumahnya lantaran keluarga Nikita Mirzani sudah mencabut laporan. Hal tersebut dilakukan Nikita atas permintaan sang adik yang terluka. Pelakunya sudah pulang, dimasuk ke kantor polisi. Alhamdulillah sudah keluar, bebas, karena Nikita cabut perkarakan, ujar Nikita Mirzani kepada Nikita Mirzani. Edo menceritakan bahwa kecelakaan yang dialami memang kesalahan si supir terk. Edo ditabrak saat supir lengah karena pusing saat mengendarai mobil. Karena adik Niki bilang dia, supir, sudah mengakuikan, dia yang maksudnya saat itu dia agak pusing. Dia juga mengakui dia yang salah jadinya bapak supir terk sudah dilepas sama keluarga, ucapnya. Nikita Mirzani dan keluarga tidak ingin memperpanjang masalah, meski Edo harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Karena kita nggak mau memperpanjang masalah ya. Cuma pak polisinya yang di sana, tolong dikeluarin truknya, kasihan kan dia mau kerja, pungkas Nikita Mirzani. Terima kasih.